Hingga pukul 9 malam Kamis 6 Juni 2019, jalur tengah Sumedang arah Cerbon, kemudian alun-alun Sumedang arah Bandung, di dalam pangeran Gesan Ulun dalam kondisi padat merayap. Informasi diperoleh dari reporter Sumedang online di lapangan, untuk mengulai kemacetan kepolisian Resos Sumedang masih memperlakukan sistem one-way. Dari arah Binokasi menuju Bandung. Namun, kepadatan asur lintas hingga saat ini masih terjadi. Menurut Kapol Resos Sumedang AKBP Hartoyo, kemacetan terjadi lantaran adanya warga yang masih melakukan silaturahim, kesanak saudaranya di hari kedua lebaran. Selain itu, ada juga warga yang memanfaatkan libur lebaran untuk berkunjung ke sejumlah objek usata.